Pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Bumi Raka ingin merangkul pesaing mereka di Pilpres 2024 dan berjanji akan menjadi pemimpin seluruh rakyat Indonesia. Apa makna dari pernyataan Prabowo dan Gibran usai dinyatakan KPU sebagai pemenang Pilpres 2024? Apakah pernyataan ini sekedar normatif saja atau ajakan masuk koalisi pemerintahan mendatang? Sore hari ini sudah ada politisi PKB Lulunur Hamida, Ketua Umum Peralauan Prabowo Mania Emanuel Ebenezer yang akan segera bergabung dan juga pengamat politik Burhanuddin Mutadi. Selamat sore Bapak-Bapak dan juga Ibu. Saya mau ke Mbak Luludu. Mbak Luludu, jadi kan kemarin pidato kemenangan untuk Pak Prabowo nih ya akan merangkul 0-1-0-3. Jadi Pak Prabowo bilang ini Pilpresnya sudah selesai dan akan jadi Presiden dan Wakil Pres untuk semuanya. Jadi termasuk PKB nih yang jangan-jangan juga sudah dirangkul, jangan-jangan juga sudah dikomunikasi nih. Iya, saya kira pidato semacam itu sangat khas Indonesia ya. Dan dari pres sebelumnya juga dengan cara yang sama. Jadi statement pertama biasanya itu merangkul walaupun tentu itu dengan situasi dan kondisi yang berbeda ya. Nah kalau konteksnya PKB sampai hari ini kita belum bicara soal rangkul-merangkul, 5 rangkulan-merangkulan karena apa? Karena memang kita masih berproses untuk bisa menyempurnakan lah. Lalu lu, sambil diperbagi komunikasinya. Jadi kalau sampai dengan sekarang nih, ada nggak pihak dari Kubu 02 yang sudah menghubungi PKB? Saya tidak tahu dan si cowok ini belum mendengar soal itu. Tapi kalau misal di telpon? Ya sama aja. Saya kira pada posisi kita ini kan baru aja mendengar putusan dari KPU. Dan kemudian pidato pertama dari pasangan Amin, Mas Anies dan juga Gus Muhaimin kan jelas ya bahwa mereka akan membawa beberapa hal yang terkait dengan pelanggaran hak konstitusional ke Mahkamah Konstitusi. Dan tadi pagi juga mereka sudah menuju ke sana mendaftarkan sengketa itu dan kami semua pada saat ini sangat menghargai. Nah bagi PKB kita... Oke, kalau gitu Bang Noel tadi kalau kata Bang Lulu bilang ya ini pidatonya biasa saja, pasti akan merangkul begitu. Nah tapi pertanyaannya adalah sebenarnya pidato dari Pak Prabowo ini hanya sekedar normatif aja atau ajakan untuk ayo gabung pemerintahan Prabowo Gibran? Sebetulnya yang paling penting itu ucapan ketulusan ya, bukan kepura-puraan. Karena memang bangsa ini tidak bisa dibangun dengan sendiri yang keren, ini kan tanggung jawab kita bersama sebagai anak bangsa. Makanya kemarin disampaikan dalam pidatonya 01-03, yuk kita sama-sama ke depan melangkah bersama. Nah ini sebetulnya sudah bahasanya gini ya, udah pemilu sudah selesai yuk kita bicara tentang langkah-langkah ke depan. Itu yang paling penting, itu intinya atau itu poinnya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo kemarin. Jadi kalau soal pesawat-pesawat terkait. Jadi bukan normatif ya Bang? Enggak, itu tulus. Itu sikap dan pernyataan Pak Prabowo yang tulus. Bukan juga untuk meredam hak angket dan juga di makamah konstitusi untuk ajuannya? Hak angket ini, kita dukung kok hak angket? Siapa yang gak mendukung? Senang kita ada hak-hak angket gitu loh. Tapi kan juga belum tentu bisa menggugurkan hasil pemilunya. Masa kita harus membatalkan apa yang sudah menjadi pilihan hak angket? Kan gak mungkin. Dan kita juga sampai detiknya senang-senang aja dengan hak angket. Karena kita tidak mau, karena kita juga mau memperbaiki pemilu yang mungkin di mata kawan-kawan yang tidak menerima hasil pemilu. Apa ini seperti ada kekurangan. Ayo kita benar bersama. Gitu loh. Kalau gitu. Gimana Bang Noel? Saya rasa begitu. Jadi tidak, gak ada perlu lagi yang ditakutkan lah. Mau hak angket, mau hak apa. Kita senang. Karena itu kan bagian hak konstitusi yang diberikan oleh konstitusi terhadap siapapun yang hak konstitusinya dilanggar. Oke, sebelum ke Mas Burhani, saya mau nanya lagi ke Malulu. Malulu kan kemarin itu pada saat sebelum pengumuman kan Pak Presiden sempat memanggil ya PKB melaporkan bagaimana kondisi terkini begitu ya. Nah itu kalau kata Projo bilang ini adalah suatu alat yang kayaknya suatu cara yang mungkin saja menarik PKB untuk bisa bersama pemerintahan Prabowo Gibran. Itu benar gak tuh Malulu? Ya itu kan versinya Ketua Projo ya. Tetapi kan yang dipanggil Pak Jokowi itu dua-duanya adalah Menterinya Beliau. Jadi itu hal yang sangat lumrah. Saya pernah guyon malahan. Kalau ada Menteri gak pernah dipanggil Presiden, nah itu baru menjadi masalah. Jadi saya kira dua Menteri PKB itu bisa dipanggil kapan aja dan kebetulan kan kedua-duanya memang sudah izin maju sebagai caleg. Jadi wajar kalau kemudian melaporkan atau kemudian ditanya, baik itu ditanya atau tidak ditanya dan kemudian dua-duanya melaporkan hasil pilihan. Jadi ya saya kira itu wajar aja. Dan mereka bertemu dengan Presiden dalam kapasitas sebagai Menteri dan tidak dalam kapasitas sebagai pimpinan PKB. Saya kira itu sampaikan oleh Menteri sendiri. Ya, Mas Burhan kalau dilihat dari belakangan ini tadi dua Menteri PKB sudah dipanggil Pak Jokowi, Pak Jokowi juga sempat sudah bertemu Ketua Umum Partai Nasda, Pak Surya Palon. Nah kalau gitu jangan-jangan nih sebenarnya masih ada gak nih nanti oposisi nih? Atau ninggalin PDIP aja nih? Begini ya, saya melihat pernyataan Pak Prabowo itu menurut saya sesuai dengan track record Pak Prabowo sendiri ya. Yang relatif membuka kemungkinan untuk membentuk koalisi raksasa. Kan dulu di 2014 termasuk di 2019 kan ada oposisi dari Pak Prabowo untuk membentuk tenda politik raksasa. Dan dari sisi keperluan politik praktis justru sekarang malah penting buat Pak Prabowo karena koalisi pendukung Pak Prabowo itu kurang dari 50%. Jadi dari sisi komitmen pribadi tinggi buat Pak Prabowo untuk mengajak partai lain untuk bergabung ke dalam pemerintahan. Dan dari sisi kebutuhan pembentukan pemerintahan yang efektif dan efisien juga penting buat Pak Prabowo. Dan saat yang sama ketemu dengan kebutuhan keputusan PANF terutama berkaitan dengan PANF maupun kegiatan KMK. Berarti artinya adalah nanti ada kemungkinan juga upaya ini adalah untuk meredam begitu ya pengajuan hak angket dan pengajuan juga gugatan ke MK. Nanti usai jeda tetap bersama kami hanya di komas petang. Kalau makna merangkul itu jangan-jangan salah satunya adalah juga untuk meredam hak angket dan pengajuan gugatan di MK. Mas Burhan meskipun hari ini pasangan 01 ini sudah ini ya mengajukan gugatan ke MK. Jangka panjang adalah pembentukan pemerintahan yang stabil di atas 50% plus. Nah per hari ini itu masih sangat riskan buat Pak Prabowo mengandalkan 4 partai yang secara total itu baru sekitar 49%. Artinya cepat atau lambat memerlukan penambahan armada koalisi baru. Nah yang kedua tentu jangka pendek terkait dengan isu politik minimal sampai proses transisi berlangsung antara Presiden Jokowi ke Pak Prabowo Oktober 2024. Termasuk isu berkaitan dengan hak angket. Nah berkaitan dengan gugatan MK itu ada logika yang harus kita diskusikan ini ya Audrey. Yang pertama logika atau kepentingan Anies Baswedan dengan partai pendukungnya terutama Nasdem dan PKS itu bisa berbeda dalam konteks gugatan ke MK. Yang saya maksud berbeda di sini adalah kalau Mas Anies kan pertaruhannya ya untuk dirinya sendiri. Beda dengan Surya Palok atau Syaihu sebagai Presiden PKS. Pertaruhannya panjang. Parpol itu maksudnya ya? Persis. Mereka harus mempertimbangkan kelangsungan partainya. Kemudian relasi antara eksekutif dengan legislatif. Kepentingannya untuk diakomodasi. Jadi ada banyak variable yang menjelaskan mengapa terkesan ada perbedaan. Terutama antara statement Mas Anies dan tentu saja dengan Cainin. Dengan Surya Palok dan Sekjen PKS Habib Abu Bakar. Karena titik. Kepentingannya beda di sini. Kalau Mas Anies punya kepentingan untuk merawat konstituen. Terutama mereka yang tidak puas terhadap hasil pemilu. Sementara Bang Surya Palok atau Pak Sayhu. Itu sudah move on dia. Karena kepentingannya tentu berkaitan dengan 5 tahun mendatang. Dan tentu ada isu-isu lain yang tidak bisa. Hanya segedar. Dan itu terdengar jelas pada saat mengucapkan selamat ya kepada Pak Prabowo Jogak Ibran. Bukan hanya soal itu ya. Bukan hanya soal ucapan selamat ya. Jadi coba baca read between the line. Statement Surya Palok itu bukan segedar ucapan selamat. Kalau ucapan selamat itu kan bagus dalam tradisi politik elektoral kita ya. Tetapi pernyataan bahwa untuk mengajukan hak anget. Lihatlah kepentingan nasional. Kemudian pernyataan-pernyataan Bang Surya Palok yang ditafsirkan. Seperti memberikan signyal gitu ya. Termasuk membuka komunikasi dengan Pak Prabowo. Kemudian pernyataan Sekjen PKS yang mengatakan kalau ternyata tidak begitu kuat aspirasi ketan menang anget. Kenapa enggak dibatalkan saja. Itu pernyataan-pernyataan yang menurut saya bisa dibaca secara kritis. Wah keduanya mengirim signyal yang lain. Itu adalah aspirasi yang diinginkan oleh Mbak Lulu. Oke benar tuh katanya. Maksudnya dikira-kira kayaknya udah enggak sejalan lagi. Ini Mbak Lulu katanya kompak nih. Masih kompak gak sih sebenarnya? Ya. Kita beda. Memang enggak lalu di permukaan. Kemudian bisa menjelas kedalaman situasi. Jadi kalau harus dibedain ya. Ini kita bicara yang apa nih. Kan kayak gitu. Kalau kaitannya dengan apa namanya sengketa hasil Pilpres kemudian ke Mahkamah Konstitusi. Saya kira Nasdem juga tidak mengatakan bagi tidak mendukung karena timnya itu juga tim gabungan. Kan seperti itu. Jadi kalau soal statement Pak Surya Paloh ya saya tidak komentar. Itu bagian dari kebutuhan dan juga pilihan politik dan sekaligus juga mungkin strategi partai Nasdem. Setiap partai punya cara untuk tetap eksis dan juga survive saya kira dan tentu punya pilihan-pilihan yang sangat bebas gitu. Tetapi kalau konteksnya Amin ini kan bisa berbeda lagi gitu. Kenapa ya? Karena ada tim nasional, di sana juga ada gabungan-gabungan dan juga ada personil-personil yang itu merupakan representasi dari koalisi ini. Dan tidak ada kata bubar kuat perubahan. Nah itu yang paling penting gitu. Nah saya kira apa yang disampaikan misalnya tadi malam Pak Anis dan juga Cak Imin bahwa kita ingin tidak ada satupun yang mencoba menormalisasi setiap dugaan atau tindakan-tindakan yang kita anggap itu adalah kecurangan atau pelanggaran. Khususnya apa yang terkait dengan abyss of power. Nah kalau kemudian soal yang kaitannya dengan administrasi, kemudian juga yang terkait dengan hukum pidana pemilu, ya saya kira itu lebih mudah untuk bisa diterima ruangnya ada di mana. Tetapi kalau kemudian yang diperlukan dengan KMK ini adalah ikhtiar agar tidak ada normalisasi ke depan. Tetap jalan ya artinya ya. Oke. Yang menyebabkan rekoal berbeda itu ya. Ya, Bang Noel kalau misalnya dari PDI Perjuangan sendiri juga akan dirangkul gak sih? Sebenarnya gimana sih hubungan antara Bumega dan Pak Prabowo? Apakah mungkin juga sudah terjalin komunikasi ini? Masih di mute Bang? Masih di mute Bang Noel? Masih di mute? Halo. Ya. Silahkan. Saya rasa hubungan Bumega dengan Pak Prabowo sampai detik ini tidak ada yang bisa membantah bahwa hubungan mereka ini sampai detik ini bagus ya. Tidak ada persoalan. Kemudian ada persoalan sistem yang salah kan itu bukan Pak Prabowo yang menjadi problem sistemnya. Kemudian ada hak-hak-hak yang bicara pertama peristiwa itu adalah Mas Ganjar. Dan sampai detik ini perintah partai kan belum ada. Semua WNC menunggu perintah Bumega sebagai ketua umum, sebagai pemegang mandat Kongres. Sampai detik ini Bumega sangat ditunggu-tunggu kan sikap politik. Tapi sikap politik Bumega saya yakin sekali menerima hasil pemilu yang sudah terjadi ya. Dan kemudian sikap Nasdem juga sudah terkonfirmasi dengan sikapnya Surya Palo, kemudian Wakil Ketua Umum Nasdem yang menyampaikan Tidak ada hak angket yang kita ingat ini penting sekali untuk kita pahamin bahwa problem pemilu ini pada batas-batas politik hak angket itu sudah tidak ada lagi. Sudah tidak relevan untuk disampaikan ke publik. Kemudian ada problem-problem yang lain yang harus dikonsolidasikan terkait misalnya ada kecurangan, ada abuse of power, ya silahkan saja tidak masalah. Karena kan kita punya kepentingan agar sistem pemilu kita lebih baik dan berkualitas. Saya rasa itu juga kepentingan bersama. Terima kasih. Immanuel Ebenezer, terima kasih Bang Noel, Mas Buranudimu tadi, dan Mbak Lulu terima kasih saya selalu semuanya. Terima kasih.